Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kelas 5A BJD Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah Ini Ustazah ada di kelas 6 ya Tuh, lihat kan Nah, anak-anak kangen sekolah kan? Nah, insya Allah Semester ini terakhir kita Daring ya Semoga Tahun ajaran baru Tahun depan ini Waktu anak-anak kelas 6 bisa Masuk seperti biasa ya Kita doakan Semoga dunia ini Segera pulih dari sakitnya Semuanya Yang sakit disembuhkan Semua penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Sebelum pembelajaran kita mulai Kita doa terlebih dahulu ya A'udhu billahi minash shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alameen Arrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walah dhalin Rabbi ghafir li Wali walidayya Walil mu'minina Amin Rabbi shrahli shadari Wa yasirli amri Wahlul uqdatan Min lisani Yafqahu qawli Raditubillahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin Nabiya Wawarasula Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Wajjalni min Ibadika sholihin Amin Ya Rabbil alameen Anak-anak bukunya disiapkan terlebih dahulu Dibuka bab lima Atau pelajaran yang kelima Tentang Bahasa Arabnya Ad-Darsul Khomis Tentang Fi maktabatil madarosati Yang artinya di perpusakaan sekolah Seperti biasa kita akan Melafalkan bersama-sama Kosa kata beserta artinya Dengan baik Benar dan fasih Ini ya Mari kita lafalkan bersama Hati-hati Makhorijul hurufnya Panjang pendeknya Dan tajwidnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Maktabatun Maktabatun Perpustakaan Raffun Rufufun Rabuku Muwadzoful Maktabati Pegawai Perpustakaan Majalatun Majalatun Majalah Jaridatun Jaroidu Surat kabar Atau koran Tarikhun Sejarah Fiqhun Fiqih Aqidatun Aqidah Akhlakun Akhlak Karimun Baik hati Mubetasimun Murah senyum Rodiun Rodiun Yang buruk Atau jelek Mautifun Tempat parkir Ya'malu Bekerja Ya ta'alamu Belajar Maktabul Tiroati Meja baca Hati-hati Bukan maktabatul ya Tapi Maktabul Tiroati Meja baca Sa'as ta'iru Saya mau meminjam Bito kotun Kartu Hunah Disini Hunakah Disana Jadidun baru Kodimun lama Lauhatul I'lani Papan pengumuman Mahbubun Disenangi Atau Menyenangkan Kullayawmin Setiap hari Nanti Anak-anak Tidak usah Dihafalkan Dibaca Saja Karena Kalau Menghafalkan Butuh Waktu yang Lama Dan Usahatah Tidak mau Memberatkan Anak-anak Belajar Di rumah Cukup Mengenal Saja Untuk saat Ini Untuk nanti Kita Kalau sudah Ketemu Kita bisa Menghafal Dan belajar Bersama-sama Nah Sebelum Di video Anak-anak Harus Membaca Atau Mempelajari Panjang Pendeknya Jadi Kalau Salah-salah Kemudian Di video Yang dikirimkan Kan yang Salah Jangan ya Tapi Dipelajari Terlebih dahulu Lebih-lebih Syukur-syukur Ya Anak-anak Menghafal Lebih baik Tapi Ustazah Tidak Menyuruh Untuk Menghafalkan Hanya Melafalkan Saja Dengan Baik Benar Dengan Fasih Nah Itu Sudah 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 Membuat Ustazah Senang Untuk Selanjutnya Kita akan Mempelajari Tentang Halaman 67 Al-istima'u Mendengar Atau Menyimak Disitu Ustazah Akan Membacakan Kemudian Langsung Diterjemahkan Biar Tidak Lama-lama Anak-anak Bisa mencatat Di buku tulis Nantinya Bismillahirrahmanirrahim Hadihi Madarosatun Ibetidaiyatun Nah Artinya Ini Sekolah Dasar Ibetidaiyatun Itu artinya Dasar Hadihil madarosatuh Wasiatun Haulaha Surun Artinya Kalau ada Aliflam Nah Itu Didahulukan Sekolah Ini Bukan Ini Sekolah Sekolah Ini Luas Di sekitarnya Ada Pagar Nah Kalau Anak-anak Disuruh Menterjemahkan Di rumah Tolong Dilihat Di kosa kata Yang Halaman Sebelumnya Nah Disitu Sudah ada Kosa kata Jadi Anak-anak Mencarinya Disitu Kalau Tidak Ada Baru Bisa Mencari Di google Atau WA Ustazah Boleh Tanya Silahkan Tidak Usah malu-malu Jangan Malas Jangan Malas Jangan Malas Eman Kalau Malas Itu Kita lanjutkan Filmadrosati Idarotul Mudir Waidarotul Asatid Wafusulun Wamaktabatul Madrosati Wamakosofun Wahammamun Wamauqifun Nah Panjang Ya Tidak Apa-apa Kita belajar Bersama-sama Di sekolah Ada Kantor Kepala Sekolah Waidarotul Asatid Dan kantor Para guru Kenapa Kenapa dikasih para Karena itu Jama Jadi para guru Bukan guru-guru Ya Ingat-ingat Wafusulun Dan beberapa Kelas Jangan lupa Di depannya dikasih Beberapa Karena Fusulun Itu Jama Dari Fusulun Wa Wamaktabatul Madrosati Dan Perpustakaan Sekolah Wamakosofun Dan kantin Wahammamun Dan kamar mandi Wamauqifun Dan tempat Parkir Nah Untuk sepeda Motor Atau mobil Amamal Madrosati Maidanun Di depan Sekolah Ada Lapangan Nah Seperti lapangan Kita ada di Tengah-tengah Sekolah Ya Nah Itu bisa Disebut Dengan Di depan Hawlahu Asjarun Di sekitarnya Ada Beberapa Pohon Asjarun Itu Jama Dari Shajaratun Alenia Kedua Tilka Maktabatul Madrosati Itu Perpustakaan Sekolah Hadihil Maktabatuh Nawifatun Perpustakaan Ini Bersih Fihah Rufufun Di dalamnya Ada Beberapa Rak Ya Jadi Ditambahi Beberapa Karena Jama' Dari Rufun Alar Rufufi Kutubun Kafi Rotun Di atas Beberapa Rak Tersebut Ada Banyak Buku Nah Disitu Ada Kafi Rotun Nggak usah Dikasih Beberapa Lagi Menterjemahkannya Banyak Buku Udah Gitu Aja Betul Nggak usah Beberapa Buku Yang Banyak Buku Gitu Aja Minha Kita Bunlu Gotil Arobiyah Di antaranya Ada Buku Bahasa Arab Dan Buku Bahasa Indonesia Wakitab Lugotil Indonesia Wakitab Fikhi Dan Buku Fiqih Wakitab Atidah Dan Buku Akidah Wakitab Tarikhi Dan Buku Sejarah Wawairu Dalik Dan Lain Selanjutnya Alin Yang Ketiga Undur Lihatlah Dalika As-Sayidu Sulaiman Itu Tuhan Nah Disini Bisa diartikan Pak Bapak Atau Tuhan Boleh Pilih Salah Satu Jangan Ditulis Semua Misal Itu Bapak Sulaiman Boleh Itu Pak Sulaiman Boleh Itu Tuhan Sulaiman Juga Boleh Tulis Satu Aja Boleh Pak Bapak Atau Tuhan Dia Adalah Pegawai Perpustakaan Dia Adalah Pegawai Yang Baik Hati Dan Murah Senyum Kita Pelajari Sedikit Saja Halaman 68 Sampai 69 Tentang Tata Bahasa Tentang Huruf Jer Huruf Jer Itu Adalah Huruf Yang Diakhirnya Itu Diberi Tanda Kasro Huruf Jer Adalah Huruf Yang Menjadikan Isim Anak Anak Tau Isim Isim Itu Kata Benda Sesudahnya Majerur Majerur Itu Artinya Dikasro Biasanya Pada Akhir Kata Benda Tersebut Ditandai Dengan Harokat Kasro Nah Harus Dikasro Ya Kok Bisa Dikasro Karena Jatuh Setelah Huruf Jer Nah Kita Akan Pelajari Nanti Padalah Pelajaran Keempat Kita Telah Mempelajari Susunan Kalimat Dengan Khabar Yang Tersusun Dari Zorof Dan Isim Majerur Nah Ini Pusing Ya Kalau Membaca Ini Ya Pada Pelajaran Kali Ini Kita Akan Mempelajari Khabar Yang Tersusun Dari Huruf Jer Dan Isim Majerur Ada pun Yang Termasuk Huruf Jer Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Kita Harus Tahu Adalah Huruf Jernya Kalau Dulu Ustazah Di Pondok Itu Huruf Jernya Min Ila An Ala Fi Rubah Bak Kaflam Sama Huruf Kosam Waw Tak Dan Bak Jadi Ada 12 Tapi Disini Kita Hanya Mempelajari 8 Yang Pertama Min Min Itu Artinya Dari Atau Sebagian Ilah Ke An Dari Atau Tentang Ala Atas Di Atas Ke Kepada Fi Di Dalam Pada Li Bagi Milik Untuk Bi Dengan Atau Di K Seperti Bagaikan Contoh Penggunaannya Dalam Kalimat Adalah Sebagai Berikut Nomor Satu Al Qutubu Al Rafi Anak-anak Lihat Di Nomor Satu Itu Huruf Jernya Apa Ayo Sebutkan Ala Buku Paketnya Boleh Dilingkari Ala Itu Adalah Huruf Jer Apa Tadi Artinya Atas Di Atas Ke Kepada Arofi Dikasroh Isi Majerur Kata Benda Yang Dikasroh Rofi Fi Nah Itu Kasroh Dilingkari Kenapa Kasroh Karena Jatuh Setelah Huruf Jer Berupa Apa Ala Disitu Jadi Setelah Ala Harus Dikasroh Bukan Ala Rifi Tapi Huruf Akhirnya Ala Rofi Paham Artinya Beberapa Buku Itu Ada Di Atas Ra Sudah Paham Nomor Satu Nomor Dua Al Maktabu Vil Fasli Mana Huruf Jernya Fi Nah Fi Dilingkari Kemudian Setelah Fi Tadi Harukatnya Diapakan Kasroh Fasli Kasroh Yang Dilingkari Fasli Bukan Faslu Karena Jatuh Setelah Huruf Jer Berupa Fi Artinya Meja Itu Ada Di Dalam Kelas Yang Ketiga Baiti Baidun Anil Madrosati Coba Perhatikan Disitu Ada Baidun Baidun Itu Gandengannya Mesti An Baidun 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 An Itu Artinya Jauh Dari Kalau Ada Lagi Satunya Poribun Gandengannya Min Nah Itu Artinya Dekat Dari Atau Dekat Dengan Kalau Baidun An Jauh Dari Atau Jauh Dengan Boleh An Pilih Salah Satu Dari Atau Dengan Boleh Nah Setelah An Disitu Harokatnya Dikasroh Anil Madrosati Ti Harokat Kasrohnya Dilingkari An Huruf Jarnya Dilingkari Harokat Kasrohnya Ti Disitu Dilingkari Juga Artinya Rumahku Jauh Dari Sekolah Kemudian Nomor Empat Ana Umar Nah Kalau Kepemilikan Ini kan Orang Jadi Kalau Orang Tidak Boleh Nama Orang Tidak Boleh Dikasroh Tetap Tapi Kalau Li Kepunyaan Teman Berarti Li Soditi Umar Nah Itu Baru Boleh Dikasroh Soditinya Bukan Li Sodiko Tapi Li Soditi Umar Milik Teman Umar Nah Gitu Boleh Tapi Kalau Li Digabung Dengan Nama Orang Li Aisyatah Li Fatimatah Li Aliyah Nah Tidak Boleh Dikasroh Khusus Nama Orang Artinya Buku Itu Milik Umar Alhamdulillah Hira Alamin Itu Saja Yang Dapat Usata Sampaikan Semoga Anak-anak Mau Belajar Mau Belajar Dan Mau Belajar Kelas Lima Jangan Malas Ayo Semangat Belajar Di rumah Harus Tetap Semangat Ya Kenapa Ya Karena Sebentar lagi Anak-anak Naik kelas Enam Eman-eman Kalau Anak-anak Bahasa Arabnya Anjlok Dan Jelek Nilainya Ya Tetap Semangat Belajar Di rumah Anak-anak Usata Mohon Maaf Apabila Ada Salah Apabila Ada Tutur Kata Yang Menyinggung Hati Anak-anak Semoga Kita Semua Diberikan Kesehatan Selalu Oleh Allah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh